hari demi harinya begitu bang nah yang di pojok yang tadi saya bilang gudang ini gudang nih ini ada sepes bang gang kecil nah disitu itu setiap hampir setiap halam saya ngeliatin mas sampehan berangkat sama siapa? sendiri, bener sendiri serius pas saya sendiri di mobil siapa sampehan tadi berhenti dimana di lasroba tau dia bang saya berhenti di lasroba begitu mau belok ke kanan saya langsung ditekuk ke kiri begitu bang untungnya sebelah belakang saya kosong semua bang saya ngeliat emang di depan ada mobil sama persis mobilnya kayak saya dia turun tauhnya dia ngeblong bang remnya blong jadi nabrak totoar pikir saya itu kalo saya ngedare udah pasti mati saya itu bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Badru Caps Lock kali ini sob gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Jakarta Barat nah mungkin temen-temen udah kenal nih siapa orang di samping gua ini dan kali ini dia mau cerita nih tentang pengalamannya waktu kerja di salah satu perusahaan dan ternyata itu perusahaan itu selalu minta tumbal ya dan akhirnya dia mau berbagi cita pengalaman ke kita semua nih langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini halo bang halo bang pasti namanya bang bolang jadi bang bolang ini yang cerita kemarin bang ya betul pengalamannya waktu bawa mobil malem ya bang betul dan itu serem banget sih bang gokil oke bang sebelumnya saya melanjutkan ke kisah saya selanjutnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk para pendengar setiagibah misteri yang sudah ngikut mendoakan almarhum bapak saya juga mau mendengarkan kisah saya waktu itu bang iya alhamdulillahnya banyak doa positif juga ke saya bang alhamdulillah alhamdulillah dan untuk kisah yang sekarang mau saya bawakan ini bang disini saya bukan bermaksud untuk menggiring opini para pendengar setiagibah misteri disini tapi saya untuk mengajak bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta begitu bang betul bang karena disini unsurnya bukan saya mau menyudutkan satu belah pihak bang karena kan dari sini juga mungkin yang nanti akan saya ceritakan ujung-ujungnya di tumbal itu tadi bang oke begitu dan ini cerita serem banget ini ya jadi untuk lokasi dan apa namanya orang-orang yang ini saya samarkan gak apa-apa bang iya betul bang demi menjaga menjaga privasi dia juga bang betul biar yang gak ada orang yang merasa dirugikan lah ya betul jadi yang kita ambil itu dari segi pengalamannya segi positifnya bang positifnya aja oke tahan dulu ya bang buang ya siap sebelum kita ceritanya buat teman-teman yang mau subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat teman-teman yang sudah subscribe kita banyak-banyak terima kasih selama youtube ini masih berdiri donasi akan terus berjalan oh iya buat teman-teman yang punya pengalaman horror saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita ke kita langsung aja follow instagram gua at badrucapslop kuih kita gibah misteri disini langsung saja kita ke gibah misteri halo bang bulang selamat lagi ya kita gimana nih bang cerita pengalaman horror kali ini nih bang nih untuk pengalaman horror yang akan saya bawakan saat ini itu tahun 2015 bang bang ru iya berarti udah 7 tahun yang lalu ya bang ya 7 tahun yang lalu betul sebelum saya kerja di cerita saya yang kemarin tuh bang oke jadi pada tahun 2015 itu posisi saya yang nganggur bang di bulan oktober di bulan oktober itu saya posisi saya yang nganggur karena berhubung waktu itu saya berada di dalam lingkup komunitas bang jadi kan biasa kita di facebook gitu bang saling nanya info lowongan kerja begitu kan bang kebetulan temen saya ini memberikan info coba hubungin panggil aja pak jarwo ini iya terus saya dikasih facebooknya saya add lalu dia konfirmasi saya gak pikir panjang langsung saya inbox bang si pak jarwo ini nih iya pak jarwo ini saya inbox alhamdulillahnya responnya bagus assalamualaikum pak saya dapet info dari dari temen saya bahwa di tempat bapak bekerja ada lowongan oh betul mas kebetulan dia tau saya bang cuman saya gak tau beliam oh iya mas bolong ya oh iya mas begini aja besok hari kamis sampai datang kesini tempat kerja saya kita ngobrol dulu sebelum kerja kayak singkat cerita pada hari kamis itu saya datang bang diceritain lah selerinya sekian itu belum belum ketemu sama bosnya ya baru saya ngobrol ngobrol selerinya sekian karena kita juga mainnya ritase bang jadi sistem itu ritase ada gaji ada bang setelah saya ngobrol panjang lebar akhirnya yaudah hari Sabtu kamu barang saya datang kita ngadep bos dan singkat cerita kita hari Sabtu ketemulah sama bos interview biasa dan hari itu juga saya dites bang ceritanya bang oke begitu saya dites saya langsung dibawa ke daerah kerawang kerawang suruh berangkat ngirim ya layaknya perjalanan biasa normal lah bang waktu itu pulang sampai daerah Banten ini malem karena kan jalan macet waktu itu saya lewatnya tol jor kalau tol jor kan arah pulang Sabtu itu apa hari Sabtu itu macet banget bang ya semuanya normal berjalan normal katanya mulai hari Senin kamu disuruh disuruh sama bos suruh bawa mobil yang putih oke yang penting saya judulnya saya kerja aja oke lah ke hari Senin nya ceritanya saya udah kerja nih bang biasa aja saya belum belum ngerasain ada kejanggalan apa-apa itu bang masih normal-normal aja masih normal aja jadi nggak ada perasaan saya kerja begitu saya masuk saya gambarkan dulu situasi gudang saya nih bang jadi di pinggir jalan itu masuk dalam jalannya turun begitu bang jadi buka gerbang posisinya itu gudang ada di sebelah kanan berarti kalau di sebelah kanan begini kan persis sebelah kirinya itu kantor nah di sebelah sini parkirannya bang sebelah kirinya parkiran mobil-mobil di pojok sebelah kiri itu ada saw disitu ada saw buat ngumpul-ngumpul lah kalau supir siang-siang ada disitu nah udah begitu kiriman saya beres jam 3 bang saya pulang jam 3 saya ke gudang berhubung saya kontrakan saya kan di Juru Mudi waktu itu bang daerah Juru Mudi bosnya bilang mas sampean mau tinggal dimana kata saya saya tidur di mobil aja bos gak apa-apa kan oh gak apa-apa kebiasaan saya nih bang dari pertama saya kerja sampai sekarang juga masih saya lakuin mobil tuh pasti saya ngajiin bang dari pertama saya selesai sholat maghrib waktu itu saya ngaji dalam mobil ini? dalam mobil itu saya ngaji yasin bang udah ngaji yasin habis sholat isa saya ke sawung itu yang tadi bang di sawung ini kan di depannya tuh biasa lah bang ada kayak latar begitu terus ada kayak kamar gitu bang masuk sekitar jam 8 awalnya sejuk banget bang sejuk banget ada orang keluar dari situ kan dia makin renda begitu bang jadi orang itu keluar tapi gak ada perasaan takut apa saya gak ada di saya juga perasaannya ya adem-adem aja ya layaknya saya ke orang tua ya umurnya sekitaran umur 40-50an gitu bang lah kisaran segitulah ya bang ya layaknya saya anak muda ke orang tua saya sungkem sungkem biasa bang saya ngobrol sampaikan baru mas ini iya pak yang itu saya tanya bapak yang jaga disini ya iya mas saya jaga disini saya lagi sip malam itu jawab interaksi biasa bang ngobrol kata dia mas kerja yang penting jangan lupa sholat namanya orang kan kita pesennya umat muslim memang sholat sholat itu kebutuhan kita iya kita interaksi itu selama selama 3 hari itu bang saya masih ketemu orang ini bang si bapak-bapak ini ketemu hari keempat saya udah nggak nggak ketemu lagi cuman saya ketemu sama bapak-bapak yang sekuritinya itu bang dia perawakannya tinggi besar pakai celana layaknya sekuriti lah dia pakai jaketnya jaket TNI begitu bang kenalan mas saya ngajak salaman mas pulang ya temennya pak jarwo iya pak saya belum tahu dikirain saya dia itu cuma sekedar main kesitu bang saya yang jaga di sini mas kalau malam ya sampai ngatanya tidur di mobil saya langsung jadi pertanyaan di situ bang oh cuman saya belum berani cerita saya belum berani cerita jadi selama seminggu itu saya pendam terus tuh bang yang saya heran itu setiap malam bapak itu nggak pernah berani ke gubuk situ bang ke gubuk situ nggak pernah cuman hawa saya itu selalu memanggilnya kesitu karena disitu buat saya tempat yang paling nyaman buat saya itu disitu bang selama seminggu itu oke lanjut ke minggu selanjutnya kata saya kok saya nggak pernah ketemu lagi bapak ini kemana ya iya yang akhirnya saya memberanikan diri ngobrol sama bapak itu pak sebelumnya saya mohon maaf saya pertama kesini tuh yang jaga disini ketemunya bukan bapak oh nggak mungkin mas kata sekuriti itu sekuriti itu bilang begitu sampai duduk di mobil aja saya tahu mas jadi kebiasaannya sekuriti begini bang dia datang itu apabila bos sudah pulang jadi jam 6 maghrib dia tetap datang absen tapi kalau bos masih ada disitu dia keluar dulu bang ntar balik-balik kalau mobil bos sudah keluar baru dia masuk lagi jadi dia kisaran jam 7 jam 8 dia masuk itu dia tahu saya kalau di mobil itu ada ada saya itu tahu bang cuman kan saya nggak nemuin dia selama 3 hari itu bang saya nemuinnya bapak yang di gubuk ini tadi baik bang orang jadi kayak wajahnya tuh kayak penuh karisma gimana sih bang kadang saya juga lihat saya nunduk kayak malu hati gitu bang pada akhirnya cerita bapak itu mas disini yang jaga malam cuman saya nggak ada yang lain dia bilang begitu lah terus yang kemarin siapa pak udah mas nggak usah dipikir nah semenjak kejadian dari situ bang saya kan masih tidur di mobil itu masih selama satu bulan lebih saya masih tidur di mobil tiap hari bang oh setiap hari abang setiap hari saya tidur di mobil jadi setiap saya habis aktivitas karena kan saya kontak di juru mudi tadi itu bang iya agak jauh ya iya untuk pulang pergi juga paling saya sabtu pulang nanti minggu apa seneng pagi saya berangkat lagi saya jadi pertanyaan akhirnya udah nggak usah dipikirin mas yang penting sampean kerja niat aja yang benar yang baik jangan lupa baca doa emang baik bang orangnya baik kadang saya kalau misalkan ya wajah namanya minta pengalaman sama yang lebih tua ya iya dia selalu ngasih masukan tiba saatnya pas minggu kedua bang hari Senin kata saya siang nih bang perasaan kan angin biasanya semeliwir begitu bang enak banget namanya digubuk ya orang kan namanya lapang luas begitu parkiran ini kok perasaan saya panas banget disitu semenjak kejadian setelah ini ya udah masuk minggu selanjutnya pas malem kesitu juga perasaan sampai-sampai saya denger suara guys suara geraman begitu bang itu saya rasakan hampir setiap hari malah bang saya disitu dan pada akhirnya saya sekarang punya tempat paling aman cuma di mobil nih bang di mobil di mobil entah kenapa ketemu pas malam Jumat bang jadi saya habis ngirim karena saya capek saya nyampe kan maghrib saya gak sholat maghrib juga saya gak sholat isya juga gak sempet ngaji juga bang itu mobil seperti ada yang goyangin mobil saya bang sekilas mobil digoyangin itu ada suara ketawa cekikikan begitu bang ini kaya ngelayang gitu gitu bang ya kata saya ini ini kenapa ya masih positive ting karena disitu ada hewan peliharaan juga bang disitunya kan mungkin suara dia lah pikir saya kan iya hari-hari-hari nya begitu bang nah yang di pojok yang tadi saya bilang gudang itu saya ini gudang nih ini ada sepes bang, gang kecil nah disitu itu setiap hampir setiap malam saya ngeliatin jadi hampir setiap malam itu saya ngeliat ada sosok DG besar, matanya merah bang, di pojok gudang persis akhirnya kan saya ngedown juga bang, akhirnya takut kan, dari bulan pas bulan kedepannya saya ngikut lah kontrak sama teman saya persis di belakang gudang ini bang saya belum ngobrol cuman teman saya emang udah ngasih kode lu selama tidur di mobil emang gak takut kata dia ya kalo saya sih ya positive thinking aja mas lah cuman pernah ngerasain apa emang disitu saya dulu juga sama tidur di mobil dia bilang begitu karena kita kan disitu bertiga bang, sebut aja namanya Mr. X dan Mr. J lah ya dua-dua ini sama bang sempet ngerasain begitu juga cuman kalo lu gua salutnya bisa lama nyampe sebulan lu tidur disitu ke dairnya disitu cuman selama saya ngontrak di belakang ini perasaan kayak ada yang ngikutin saya terus bang disitu bang begitu saya diikutin saya habis sholat gitu kan ya saya berdoa semoga saya selalu dilindungi saya pikir kan perasaan ini selalu pengennya dibawa ke gebuk itu terus ya bang yang jadi pertanyaan ini nanti di akhir itu yang bakal terpecahkan nanti di akhir bang kenapa saya harus ke gebuk itu masuklah ke bulan kedua nih singkat ceritanya di bulan kedua di bulan berikutnya itu bang entah itu sebelumnya apa baru itu itu diadakan penyembelian kambing bang disitu di penyembelian kambing itu saya masih menyaksikan karena itu kan hari Sabtu bang hari Sabtu jam 4 sore saya gak tau begitu sudah nyembelih itu bang si kepalanya itu dikubur kepala kambingnya ini ya kepala kambing ini dikubur kata saya ya saya gak tau begituan bang ya pikir saya saya polos-polos aja nah hari Seninnya saya ngobrol sama Pak Jarwe ini temen saya Pak kemarin kok ada ada motong kambing tau kenapa gak dateng kepalanya dikubur ya iya sampein tau udah gak usah tau sampein mas cuman raut dia udah raut kayak orang ketakutan bang yaudah mas ini cuman kita aja ya kalau bisa kita namanya kan muslim ya kita ngeharkain aja cuman kalau saya terus terang mas setiap ada acara tersebut saya gak bakal namanya dateng ke budang Pak Jarwe ini Pak Jarwe ini bilang begitu pikir saya juga buat saya untungnya apa juga bang ya saya kan gak tau apa-apa yaudahlah ayahnya pulang kerja saya pulang aja untuk minggu-minggu berikutnya minggu depannya minggu kedua itu begitu proses itu saya gak dateng bang hari Seninnya sih di Omeli kamu kenapa pulang gak ngikut-ngikut disini pada makan-makan apa ya apakan saya ngontrak jauh kata saya jam pulang kerja saya juga kan jam macet kalau saya nunggu malam istirahat saya kapan sedangkan kegiatan kerja disitu padat banget bang saya kerja disitu padat banget jadilah selama satu bulan itu bang di ketemu di hari Sabtu pon dari bulan itu beli sapi bang beli sapi beli sapi dikirain saya namanya sapi ya sewajarnya disembeli aja gimana bang seukuran kali ya sama jadi sapi itu dipotong begitu dipotong dia dipenem cuman adanya itu dia tengah-tengah dikuburnya jadi kalau kambing itu tadi beradanya di sudut-sudut gitu nah kalau sapi ini adanya di tengah-tengah saya semakin was-was dong dalam hati itu keadaan bos saya bos ini ke saya baik banget bang Raya luar biasa baik saya seumur-umur itu baru yang namanya dibikinin kopi sama bos itu dia seingat cerita temen saya kan jatuh sakit itu bang berhubung dia lama sakitnya nah temen saya ini mengajukan ke bos biar saya ngambil alih kerjaannya saya sempat pikir kan saya gak enak ya anak baru sebelumnya saya sharing juga sama anak lama bang ini gimana nih udah sampein aja yang megang cuman pikir saya daripada saya nantinya sok mendingan saya ngelibatin dia aja tiap hari biar kita kerja bareng akhirnya oke lah berjalan lancar ada di waktu titik kiriman ini lagi meledak waktu itu bang tempat saya perusahaan ini lagi meledak banget bang untuk promosi ke Jawa Tengah belum ada dipanggil tuh saya sore-sore habis ngirim sekitaran jam 3 duduk mas ini mas makan-makan taruh ini makan tenang kita makan sekarang kita ngopi ngerokok nyatai bang udah kayak temen aja kayak kita aja kalau ngobrol sampai ngerokok ngopi gitu mas rencana kita ada kiriman ke Laten ongkosnya dikasih tau ongkosnya sekian uang jalan sampaian sekian gimana masuk gak ya tergantung sampaian maka saya udah ada gaji ya cuman kena operasional lu di jalan oh yaudah jadi per-peran kata bos kita main 50-50 aja ya oh yaudah gak apa-apa tapi untuk muat barangnya bukan disini bukan di Banten ini bang muat barangnya saya di daerah Kerawang karena kalau pusat kan emang yang di Banten ini bang pusat yang sebenernya cuman orang banyak kan taunya pusatnya itu yang di Kerawang karena produksi disana lebih banyak daripada yang di Banten ini bang udah deal berangkat promosi pertama bang aman aja saya berangkat ke daerah sana aman-aman aja hari hari berangkatan pertama terus pulang berhubung disana belum minta namanya kan masih promosi bang saya balik lagi ke gudang begitu balik ke gudang kan saya tidur lagi karena pulang saya malam nih bang nyampe gudang saya mimpi yang tadi lagi tuh bang jadi yang inget yang tadi saya ngobrol di gubuk gitu tadi dia masuk ke dalam mimpi saya dia bagi saya disaat orang lain lagi pada lari ketakutan orang lain pada lari ketakutan tangan saya dipegang udah kamu disini gak usah lari itu yang sosok tadi yang kepala kerbau itu masih ngeliatin saya aja bang kalau diraut muka wajah manusia itu kayak marah banget itu bang ngeliat saya mungkin target kalau dipikir kalau saya bisa bicara sekarang mungkin target kali ini begitu pikir saya untuk bulan-bulan depannya nih bang masuk bulan Januari karena bahkan waktu itu saya udah berapa bulan terus masuk ke luar Januari tahun baru mulai meledak kiriman Jawa Tengah permintaan gila-gilaan itu nyampe saya di sekarang gini mas sampai berangkat seminggu tiga kali sanggup pak kalau kerawang kelatin kalau saya dikasih kerjaan mau-mau aja pak karena udah tanggung jawab saya udah tugas saya cuman gimana nih supir yang dua akhirnya dimitingin gimana mau abdusan apa gimana enaknya jawabannya dia menohok gak masuk akal bang saya gak tau jalan pak kalau ke Jawa bukan jawaban supir banget bang kalau begitu oke yang dua ini nih iya yang dua ini bukan jawaban supir banget logikanya supir kalau namanya jalan gak mungkin bang dia gak tau jalan kalau kita masih ada niat buat tanya mas Aisyah gak nyampe ya akhirnya yaudah mas bawa aja ya bawa sebulan tuh bang saya bawa begitu hari terakhir apa terakhir permintaan terakhir di bulan Januari itu bang jadi saya berangkat dari Kerawang selalu itu jamnya jam 6 di kilometer 101 dari kilometer 101 saya selalu setar jam 6 karena saya keluar dari Kerawang itu jam 3 jam 4 sampai 101 saya tidur nunggu maghrib habis sholat saya langsung setar bang rutenya keluar dari Berbes Timur keluar Berbes Timur saya ke kanan kan arah ke Tegal Tegal Pemalang Pekalongan Batang terus ke Semarang lalu saya masuk Mbah Wen Salatiga Boyolali Kartu Suro baru Kelaten bang yang pemberangkat terakhir ini yang saya bikin dari pertama berangkat sudah males bukan main pemberangkat perasaan itu di saya sudah berkecambu antara kok mungkin karena lelah saya pikir waktu itu karena saya capek banget mau berangkat karena sudah seminggu 3 kali itu tadi yaudahlah Bismillah saya jalan saja keluar Tol Berbes sekitar jam 9 jam 9 saya terlalu berbes jam 11 saya nyampe di Alasroban itu bang di Alasroban kan Alasroban ada 3 jalur yang 2 ini jalur lama ada jalur baru yang ke kanan setelah pembesin AKR jadi yang saya heran itu selama perjalanan saya dari mulai 101 sampai Alasroban itu selalu terenggeng suara cekikikan tapi di sisi lain ada yang membisikkan tenang aja udah jalan itu jelas banget jadi tenang aja udah jalan adanya di sebelah kanan sedangkan cekikikan adanya di sebelah kiri bang saya jalan begitu Alasroban sama belok kanan entah kenapa ini bang saya mau ngisi solar kan pembesin ada di sebelah kiri saya mau masuk sebelah kiri berhubung di sini ada mobil kencang jadi saya kelewat tuh pembesin saya mau mau belok ke kanan tapi setir saya serasa ada yang narik ke kiri bang setir saya itu kerasa banget kayak ada yang narik ke kiri cuman kencang banget jadi ke kanan begini juga udah ngerasa emang harus ke kanan cuman di sisi lain setir saya harus ditarik ke kiri berat berat sebelah berarti ya jadi bukan berat sebelah jadi serasa ada yang narik gitu bang begitu mau belok ke kanan saya langsung ditekuk ke kiri begitu bang untungnya sebelah belakang saya kosong semua bang saya ngeliat emang di depan ada mobil sama persis mobilnya kayak saya dia turun taunya dia ngeblong bang remnya blong jadi nabrak totoar pikir saya tuh kalau saya ngedare udah pasti mati saya tuh bang aduk kebo udah pasti ngaduk kebo jadi begitu saya banting ke kiri dia dateng saya kena pembatas jalan tiang listriknya juga roboh saya ke kanan belok saya berhenti itu kan sopir banyak yang parkir disitu mas sampean gak kenapa-kenapa mas alhamdulillah mas saya gak kenapa-kenapa udah sampean pergi-pergi aja mas jadi saksi soalnya keadaan saya mobil satu-satunya disitu alhamdulillah waktu itu disitu udah mas biarin aja sampean pergi aja dari alas roban jalur baru itu kurang lebih 5 kilo jalan ada yang ngawai-ngawai gitu manggil karena disitu ada mobil mogok berhubung saya tergabung di organisasi kan kita dituntut untuk solidaritas dari solidaritas itu mengharuskan saya untuk menepi kurang lebih 100 meter dari mobil tersebut bang ngobrol biasa saya kenapa duban saya bocor emang gak ditambah lagi ditambah sama kenek saya selama 10 menit ngobrol kata saya ini orang kemana kok gak ada ada kisaran waktu 20 menit saya disitu datang berdua dari sana sambil gelindingin mas eh sampean ngopo nanggeng ngopo 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 tambal ban kok mau muter 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 mobilnya mas sampean dari tadi ngapain mobil saya diliatin dari tambal ban saya sana cuma muter muter lah tadi saya disini berhenti ada yang ngelambahin tangan suruh berhenti mas katanya trouble kan mobilnya lah siapa mas saya berangkat berdua lah yang tadi aduh saya kan terus pikir udah mas ini dialas gak usah pikir-pikir jelek yaudah kalau gitu pas saya langsung tinggal aja makasih loh mas yaudah solid banget jadi abang melihatnya itu ada orang yang ngelambaikan tangan sempet ngobrol sempet ngobrol sempet ngobrol disitu tapi untungnya selang 20 mali itu orang yang aslinya dateng itu cerita ke saya pas kejadian itu saya berdua mas di tambal ban itu ngeliatin sampean ketika itu orang ngapain ya keadaan mobil saya nyala mesin nyala saya rem tangan biasa akhirnya saya jalan seketika waktu saya jalan saya ngeliat di sepion di sepion sebelah kanan ini pertama trailer di belakangnya trailer lagi mungkin konvoy apa gimana pecah ban seketika saya jalan pecah ban yang gelintir kalau saya gak kalau saya gak jalan keadaan waktu itu entah saya ada di mobil atau enggak pasti mobilnya kebalik bang ke jurang di situ sebelah kiri untungnya saya jalan itu sempat teriak juga yang belakang awas awas supir yang tadi ini saya bablas astagfirullah udah mas jalan jalan aja jalan supir kontenernya bilang akhirnya saya jalan begitu saya jalan perasaan ekor mata saya bang disebelah kiri saya ada orang cuma sekalinya saya nengok itu gak ada orang kata saya ini ada apa nih apa ada kesinambungannya sama yang di mimpi saya ini kata saya karena kan ya itu tadi yang saya cerita masalah penyambilan itu bang sampelah saya di rumah makan nah rumah makan ini rumah makan temen saya bang komunitas kebenaran waktu itu yang punya rumah makan itu ada di situ mas sampai berangkat sama siapa sendiri bener sendiri serius pas saya sendiri di mobil siapa saya sampaikan tadi berhenti dimana di Lasroba tau dia bang saya berhenti di Lasroba tau ya tau dia berhenti saya di Lasroba kamu berhenti dimana saya berhenti karena ada mobil trouble kata saya ya kita kan namanya komunitas pasti kita harus solid dong namanya kita saudara semua di jalan saya berhenti saya ngobrol sama orang oh ya berarti itu sosok yang itu disiram tuh bang sama temen saya mobil saya disiram sama kayak coba minta aku kamu yang barusan habis kamu minum disiramin sama dia berhubung saya kan jam 7 saya harus apa namanya jangan sampai telat itu bang saya harus jam 7 itu sebelum jam 7 saya harus nyampe saya nyampe apa nyampe geringsing apa namanya kali wungu itu jam 12 sampai rumah makan itu bang yaudah mas sampai jalan aja bismillah ya oke kalau saya gak cerita saya masuk tol mbawen bagian tol mbawen saya gimana sih saya sadar mobil saya biasa aja bang ya jalur marka saya di jalur marka maksudnya saya jalur 1 jalur 2 saya biasa aja tapi saya lihat di sepion sepion kanan kiri saya ini mobil perasaan banyak bang cuman yang entah kenapa bikin sepion dia gak mau nyalip mobilnya di belakang iya mobil di belakang saya itu kok gak ada klakson juga saya gak denger sama sekali cuman yang saya heran dia gak mau nyalip kata saya ini mobil pada kenapa ya saya sempat berbesar hati waktu itu wah dikawal nih kata saya saya bilang begitu kan saya jalan sampai ketemu kalau terowongan tuh bang kalau jalan yang diungaran itu kan terowongan kalau yang ke kiri ke arah Tanjung Mas kita yang Surabaya Jogja Solo ngambil yang lurus bang jalan kan muter begitu dia jalannya tuh sampai ketemu jalur ketemunya dari jalur Purwodati itu tadi bang yang dari Tanjung Mas itu ada mobil belakang nyalip saya bang nyalip terus mepet saya suruh ke pinggir saya bener ngeliat emang ada yang putih di atas mobil saya di atas muatan saya ini menurut supir ini ya bang ceritanya mas dari tadi pertama sampai masuk tol sampai sini bawa mobil bisa gak yang bener jangan nyelakain orang dong maksudnya gimana pak terus terang saya gak tau mohon maaf kalau saya salah itu saya duduk umurnya kira gak gak tua sih kayaknya sepantaran umuran 30 tahunan gitu saya juga terima kasih banget udah bener-bener bantu saya pas kejadian itu saya kan berhenti ngobrol panjang lebar sampaiin bawa mobil jangan nyalakain orang lah maksudnya sampaiin dari pertama masuk tol sampai ke sini itu sampaiin bawa mobil kanan-kiri kanan-kiri maksudnya apa kata saya demi Allah pas saya bawa mobil secara sadar saya saya digaris markah saya yang mengambil jalur satu jalur dua yaudah saya gak sampaiin mas bawa mobil dioleng-oleng jalur satu jalur dua jalur tiga dimakan semua maksudnya goyang-goyang goyang begitu nah saya langsung sadar dong pantesan kenapa ini mobil yang di kanan-kiri saya kagak ada yang nyalip pikir saya ke situ kalau sampaiin mau lihat ada mas di atas sampaiin tuh yang lagi duduk sekiranya itu dikasih air sama itu udah tenang mas saya peresin dikasih air disiramin itu kayak cewek ngejerit begitu disiram sama orang ini begitu disiram dia kayak pergi si cewek ini apa lembut ini mas sampaiin pokoknya bismillah aja intinya sampaiin niat kerja entah saya gak tahu nih karena saya tahunya kan sampai disini gak tahu kebelakangnya seperti apa kejadiannya intinya sampaiin bismillah pada akhirnya tuh saya nyampe lah bang ke gudang situ saya cerita sama security security ini gak tahu produksi yang saya bawa ini kalau bawasannya itu cewek baru cewek baru yang ada di satu PT karena kan dari satu PT ini ada tiga vendor bang kalau vendor yang dua mereka udah kenal jadi persaingannya itu dari kita tiga PT kita nyuplay ke situ semua bang makanya kan bos saya nuntutnya bisa gak seminggu tiga kali untuk saya mengalahkan yang dua ini dan alhamdulillah waktu itu berhasil bang cuman kan saya ngeremuk jadinya badan saya cerita-cerita pagi ditelepon sama bos saya mas kiriman di oh padahal itu minta bang orang itu besok sampaiin kesini lagi ya iya masih butuh kisaran lebih 150 oh siap sampaiin gak capek seminggu tiga kali capek sih cuman duitnya juga lumayan kata saya namanya kerja tanggung jawab ada duitnya saya hajar kata saya gak apa-apa entah kenapa pagi saya telpon mas besok langsung ke Banten ya terus yang mau jalan siapa sedangkan kan yang dua ini udah gak mau yang tadi saya bilang itu kondisi saya lelah berhubung ke Banten saya kan sepes istirahat saya terbatas jadinya bang yang biasanya saya keluar dari gudang di Banten ini jam 9 saya baru berangkat nyampe yang terowongan tadi di Ungaran saya nyampe jam 11 atau jam 12 saya tidur berangkat lagi jam 6 menuju Jakarta nyampe sana jam 8 pagi lah saya muat-muat karena habis istirahat berhubung itu kan jadi waktu istirahatnya sepernya pendek banget bang sejalan-jalan itu begitu saya pulang masuk Boya Lali karena malam waktu itu emang udah lelah banget melewati lingkar salah tiga ada jembatan jalannya kan kalau dari sini arah Jakarta jalannya banyakan turun begitu banyakan turun saya jelas buat ngeliat ada yang terbang gitu bang tapi sambil cekikin cekikikinnya kayak ngedengung terus di kuping saya cuma di satu sisi ada yang besikin saya udah tenang aja jalan udah tenang aja jalan selalu itu aja bang saya sambil istirahat alah yaudahlah jalan lah pikir saya ada yang nemenin kali kata saya kalau emang mau nemenin yaudahlah jagain saya aja sampai akhirnya saya masuk tol Mbak Awin saya sempet berhenti saya sempet sempet mikir ini kerjaan saya beres apa enggak saya flashback yang tadi itu bang karena ada penyempelian itu ya logikanya yang harus saya pikirin kenapa sih harus dipendam itu tadi kepalanya itu singkat cerita saya nyampe jam 3 subuh apa jam 4 subuh kurang lebih bang nyampe ke PT ini nih yang di Banten PT pusatnya nih saya lapor sekuriti saya tidur tidur itu ya Allah paling juga baru 10 menit merem begitu bang jadi banyak sosok bang kayak mau nyamperin ke saya gitu bang kayak mau ngerangkul begitu cuman ada satu sisi cahaya yang jadi membentengi saya itu bang jadi setiap dia mau ngedeket cahaya itu keluar tes dia ngejauh setiap mau ngedeket saya itu tes ngejauh akhirnya saya bangun saya ngeliatnya ya elah masih jam 4-10 menit kata saya barusan banget kata saya nunggu sholat subuh saya udah takut lagi bang disitu perasaan udah ngantuk banget cuman saya gak bisa tidur jatuhnya karena saya mindset saya udah jelek banget pokoknya dari berangkat terakhir nyampe ke gudang itu ya nyampe ke banten itu tibalah jam 8 jam kerja yang dimana hal ya mudah-mudahan sih yang saya pikirin salah bang ya jadi dalam kerja itu seperti biasa bang bongkar apa kerjaan kita kan muat muat sekelian nyopir kan pertama itu saya lagi muat ini bug mobil bang saya duduk di samping kirinya kan bisa buat nangkring itu bang jadi angin kan kenceng ada angin entah angin puting beliu gak apa-apa itu waktu itu angin kenceng banget jadi si seng di atas kan ada seng gitu dia jatuh cuman sepontan saya dia ngedorong saya ke depan saya didorong ke depan otomatis dia jatuhnya kena busa dong itu orang bukan ngurusin seng nyariin saya orang-orang disitu kulih-kulih semua woy si bolang itu si bolang si bolang orang pada keluar orang kantor semua pada keluar si bolang kemana si bolang kemana saya gak tau kan orang lagi pada panik begitu ya namanya seorang tungguan becana katanya wah begitu lah lu gak apa-apa lang gak apa-apa emang kenapa dikirin saya lu kena seng itu kalau seumpamanya kena orang ngeliat saya kena kepala lu bisa belah kalau itu badan lu persis begitu bang jadi ini ini itu hanya bug saya duduk begini bang ini kepala saya pas diseng itu bang jadi kalau dia jatuh perak begitu mungkin ya udah belah kali kesini mungkin ini orang pendapat mereka ya setelah kejadian itu saya disuruh minum lu udah minum lu udah tenang gue yang muatin berhubung saya kan gak enakan udah lah kata saya udah tenang aja perasaan udah lelah banget entah kenapa bang ada ada kayak yang narik saya untuk ke pintu belakang di saat muatan saya udah setengah nih bang dengan madep saya kesana karena pintu bug mobil begini kan bang begitu saya ada yang narik cuman ada suatu saat itu saya jadi kayak ditarik-tarik begitu bang jadi antara positif sama negatif mungkin ya di suatu sisi saya suruh ke pintu belakang di suatu sisi saya suruh setai disitu nungguin bareng itu muatan udah disitu bang udah ada seketika itu disitu entah kenapa ada yang narik saya bang jadilah waktu itu ini kalau bug mobil dibuka begitu ada engsel tuh bang ini kan ada selanya tuh kaki saya masuk kesitu bang jadi dulu kaki saya posisinya seperti ini yang sebelah kiri nih bang di perban gitu ya bang patah itu bang ini remuk bang hitungannya kalau begini sana kan saya sempat kecikupa juga merobat katanya remuk kejadian itu juga orang pada ketawa-ketawa karena yang sebelumnya juga saya kan ketatunya ini becanda ah lu malah becanda becanda gimana itu orang udah ngeliat bang kaki saya udah begini itu orang kantor udah pada keluar semua orang kantor keluar semua biasa namanya begitu kan ada prosedur bang yaolah TKP wailah kata saya udah saya jalan udah gak susah susah payah bang saya nginjek pake tumit waktu itu saya nginjek kopling linunya berasa banget nyampe bunuh bunuh itu saya sesampainya di gudang tempat saya gak seperti biasanya orang mandang saya gimana temen semua temen semua perasaan ya logikanya bang kita kalau udah namanya sebulan gak pernah ketemu saya kan gak pernah ke gudang itu selama saya muat daerah kerawang ya layaknya temen biasanya kan ada kangennya ini gak ngeliat saya kayaknya sini saya punya salah apa ya sama nih orang selesainnya saya pas bongkar saya nelpon sama bos saya bos saya kesilakan kerja kaki saya remuk ah gak mungkin pokoknya saya gak mau tau hari itu juga kamu harus dua rit tetap kerja harus dipaksa tetap kerja bang dengan kondisi kaki saya seperti tadi itu akhirnya saya ngobrol lah sama temen saya orang Sumatera bang kaki saya begini gini yaudahlah isi rahat gak bisa bos wah bos kamu gini gini yaudahlah sekarang saya gimana caranya bisa jalan sedangkan kaki saya sakit abang tau pipa dongkrak gitu yang panjang kurang lebih dua meter itu kupling saya ini tapakan kupling jadi ini sini saya tempelin begini pipanya saya libatin karet itu banyak banget jadi kupling gak saya pakai kaki saya pakai tangan eh serius bang serius bang itu nyampe orang pabrik yang lihat begitu saya muat keduanya di pabrik mau mindenobil saya bingung kuplingnya mana kata saya kalau udah biarin urusan-urusan saya kalau mindain itu makin jadi saya jalan mau angkatan mau jalan saya tetap di GG4 biar saya kebanyakan oper kecuali kalau macet jadi saya mau masukin megang pipa ini masukin pakai tangan kanan begitu gila bener-bener saya kalau ingat itu kayaknya tega bener gitu lihat anak buah sampai segitunya kaki udah retak udah retak bener-bener saya udah ngeranli nyampe ke muat kedua ini saking mungkin mereka merasa ibahnya sama saya udah lo gak usah ikut muat biar kulih-kulihnya nih udah saya aja yang muat teman-teman saya gak ada yang ngebantuin yang dua itu ya Allah kata saya saya punya salah apa ya selama saya kerja apa memang saya gara-gara keluar kota kan sebelumnya udah ditawarin dong kalau emang mau ayo gantian saya juga capek bang saya manusia biasa kan resiko di jalan tau sendiri seperti apa kata saya salahnya dimana oke dah sudah beres ke situ balik lagi saya ke gudang saya nyampein bos waktu itu maghrib saya nyampein saya nyampein bos kebetulan dia lagi ada meeting habis beres udah beres bang ya udah beres meeting dia habis beres meeting pak kaki saya liatin tuh yang tadi kerja itu ngomongnya bang gak ada rasa ibat tapi mukanya datar malah ke saya kerja masih kecelakaan tapi bukannya marah jadi mukanya muka datar cuman dia kata-katanya kasar yaudah begitu besok juga sembuh gak mikirin apa-apa nyuruh saya berobat apa aja enggak pak tuh buat saya itu akhirnya mungkin si ibu ini berpikir namanya sesama manusia selayaknya manusia ya kita memanusiakan manusia ayo mas nanti berobat aja mas saya ke daerah Cikupa dibawa ke sana ternyata spesialis bayi bang saya kan dianterin sama supirnya nih dia sempet nolak saya gak mau mas karena saya disini cuman spesialis bayi akhirnya supirnya telpon bu ini gak bisa oh yaudah nanti saya ke situ akhirnya si ibunya datang minta tolong entah itu ada perseratan apa sempet ada yang dibeli juga kan yaudah akhirnya dibantuin jadi kaki saya dikasih minyak nih bang disini nih dikasih minyak basah semuapun ngetes pertama disuruh napa ke HPS begitu napa ke HPS begitu itu cuman yang basah sebelah sini sama sebelah sini yang lainnya enggak karena emang keadaan tulang itu udah remuk kaki saya yang sebelah kiri ini kata dia makanya mas kalau namanya kerja itu berdoa jangan banyakkan ngelamun namanya bercanda begitu seketika lagi ngobrol enak-enak tahu-tahu saya dikerk begitu bang pingsan saya itu berarti dia pengalikan yang bicara pembicara biasa iya pokoknya nanti kalau itu dia dirasain aja mas ya ibu pelan-pelan kok namanya begini ya ibu juga gak berani tau-tau bang saya pingsan saya sadar di gudang saya kan pas kejadian itu saya udah telpon sana sini bang karena saya apa berkecimpung di komunitas jam 12 malam dijemput sama teman saya begitu masuk jadi si gerbang itu dibuka gak ngetok gak sama alaikum gak apa teman saya main buka-buka aja segerutnya kaget mau ngapain mau jemput adek saya bang teman-teman saya ini berlima mau jemput oh oh iya silahkan dijemput saya gak biasa jalan bang digendong saya jadi saya dibopong begitu lah udah jalan saya nginep di rumah teman saya selama 3 hari dirawat pokoknya bener-bener bang ngerawat itu teman saya bang mulai dari makan apa pokoknya udah ditanggung dia saya pada akhirnya kan mikir gak enakan juga ya yaudah mas saya ingin pulang kampung aja dah saya harus di kampung yaudah tiket dibeliin dia berangkat dari karydres bang dibeliin dia sampai kampung begitu lihat keadaan saya ibu saya kan nangis karena di terminal Kuto Arjo ini saya dijemput sama mbak saya naik mobil begitunya pesannya saya di papah ibu saya lihat nangis bang bener-bener nangis maksudnya pikir ibu saya mungkin saya kecelakaan di jalan seperti apa saya belum cerita saya belum cerita yaudah lah kata saya jalan sudah saya tidur saya capek saya ngantung tidur besoknya saya dibawa ke rumah sakit di ronsen ada hasil ronsennya juga sama bang cuman keadaannya waktu itu udah rapi udah rapi jadi si kaki itu cuman dikasih obat ngobrol saya sama ibu saya kamu kenapa sih kerjanya bisa begitu saya kerja di pabrik ini daerah Banten ya biasanya gak ada gak ada masalah apa-apa saya selama kerja saya bayi-bayi aja teman-teman saya pada bayi toh saya juga kerja partner saya cuma bertiga kata saya gak terus kaki begitu ya namanya keselakaan mungkin saya belum nyerempet ke situ bang saya belum ada nyerempet-nyerempet masalah itu cuman begitu saya habis seminggu udah agak mending nih kaki bang udah agak kaki udah agak mending tapi masih linu saya ngerasain kurang lebih 3 tahun tuh masih kerasa bang jadi saya gak pernah nge-pain ini gak pernah dipain cuman perasaan kayak kalau kita ini kayak begini ini kan keramik kalau sekarang sih udah gak apa-apa dulu makanya langsung nyes lindu rasanya di kaki sekarang kamu boleh balik ke Jakarta cuman satu jangan kerja di situ lagi ibu saya bilang begitu saya mikir lagi sayang duitnya lumayan juga bang di situ bang gajinya ada juga sampingan saya juga di situ ada tapi sampingan halal karena kan dari produk dia itu emang bos nyuruh ayo anak gue yang bisa jualin kamu juga dapat komisi dari kita gitu bang iya udah akhirnya balik lagi ke situ ketemu pas hari sabtu saya nyampe situ bang itu pas banget lagi pemotongan sapi denger-denger sama pemotongan yang ketiga ketiga apa kedua gitu dikubur di tengahnya ditumpuk jadi menggalinya agak dalem jadi sistemnya begini bang kalau pemotongan dia lubangnya di tengah-tengah jadi setiap kita satu seumpama segini dalamnya begitu kita memotongan gue itu dalam lagi nanti ketiga dalam lagi jadi ditumpuk di situ kepala sapinya itu itu saya melihat saya sembuh bukannya gimana udah sehat enggak jadi kayak ngelihat begitu dari bawah saya namanya anak buah saya sungkam salam 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 yaudah duduk aja disitu jagain pager suruh jagain pager pada akhirnya emang saya cerita ini ibu saya udah dijelasin saya enggak boleh katanya disitu pada akhirnya saya risen nah ketika saya risen kan dari jauh saya udah diteleponin terus sama yang punya kontrakan kebetulan beliau kan nyampe sekarang juga masih bapak angkat saya juga jadi bapak sama ibu emang udah nganggep anak kamu kapan lagi balik ke kontrakan ketanya ibu kangen oh insya Allah minggu depan sekarang dimana di kampung habis kecelakaan nangis ditelepon bang itu si ibu ibu nangis yaudah minter nomor rekening kamu kamu sini biarin ibu yang ngerawat mungkin karena pikir dia kan enggak punya anak udah nganggep saya anak terus mau ditelepon saya bilang enggak usah saya ada begitunya ke situ baru disitu kejawab semua tentang perusahaan ini iya jadi pada mulai pada saat kerja kan saya sempat apa dulu apa namanya di posting di facebook lokasinya saya berteman sama yang punya kontrakan ini saya ngobrol sebenarnya itu dari pertama lu mau kerja ke situ gue udah enggak setuju cuman gue tahu lu perantauan lu pasti butuh kerja akhirnya gue cuma bisa mantau dari jauh nah yang tadi nih bang yang digubuk itu kalau dia bilang itu yang jagain kamu yang saya kirim buat jagain kamu cuman kalau saya terusin lebih dari tiga hari karena disona hawanya negatifnya gede bang takutnya malah kamu yang celaka yang saya heran saya sempat bilang saya ngontrak itu di daerah jurumudi sedangkan saya kerja di daerah bantan itu tadi logikanya kenapa seminggu sekali saya sabtu pulang minggu senen pagi saya berangkat lagi kan saya yang di ongkos juga udah gitu saya ngontrak kerjanya dua kontrakan kan di daerah bantan itu saya ngontrak juga di daerah jurumudi saya ngontrak juga cuman patungan itu emang sengaja dia tarik saya biar pulang jadi kalau pulang kebiasaan saya itu selalu sungkem sama dia kita ngopi begini teh teh sama dia setiap saya berangkat kerja dia kasih teh ini suruh minum pokoknya sebelum berangkat kerja saya pulang dari tempat kerja itu saya selalu minum teh bapak ibu bapak ibu yang bikin udah pasti nah saya ceritain yang masalah ini tadi sebelum saya jadi di tempat saya kerja ini ada penguburan kepala sapi ini adanya di tengah sedangkan kambing adanya dia di ujung 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 begitu aduh kalau begitu rimon maaf aja udah pasti ingin tumbal saya yakin 100% itu tumbal cuman dialihkannya ke situ jadi biar gak kena pada kerewannya semua nah terus saya nanya lah sekarang sekarang gini gue tanya dah setiap pas lo upacara waktu penyembelian tersebut lo sering ada di situ gak sedangkan gue tahu jam 5 aja kadang udah nyampe kontrakan gak pernah kan iya jadi maunya itu saya setiap ada prosesi itu saya selalu di situ bang semua karyawan itu semuanya harus ada di situ kumpul gitu sedangkan saya kan gak mau saya terima kasih sama bapak ini jadi selama itu yang ngedampingin saya itu hodam yang dia kirim si bapak ini jadi posisinya ini di tengah begitu bang jadi si kepala kambing ini muterin dia untuk yang yang saya dapat dari sana kabarnya itu sapi 9 kepala kambing 99 totalnya yang harusnya ada di situ adanya saya ngobrol sama bapak yaudah alhamdulillah sekarang kalau keadaan sekurang begini lo mendingan nganggur aja udah kalau makan makan si ibu juga suka rewel kalau makan ngambil ngambil aja kata dia cerita ya itu tadi bang saya minta terima kasih banget maksudnya udah ada yang nolongin saya sampai sebegitunya di perantauan belia orang Sulawesi kan kebetulan ngerantau dia punya kontrakan banyak emang bang nah saya saya cerita versi yang temen saya tadi Pak Jarwo ini yang tadi sakit jatuh sakit kan kejadian hari Sabtu hari Kemisnya dia berangkat ke daerah Kerawang berdua sama bosnya bang ke gurunya bos saya jadi sepulangnya dari sana itu dia udah ngerasa gak enak sebenarnya badan itu ngerasa dia banyak banget yang ngikutin dari belakang cuman namanya dia ya selayaknya kita muslim masih bisa baca-baca ya sebisanya aja bang kita baca-baca doa sampai akhirnya dia jatuh sakit sejatuh sakitnya itu tuh gak wajar apa gimana itu perasaan gak wajar bang yang harus dimana dia harus dirawat rumah sakit sampai paru-paru dia kan bocor dia ini menurut dia ya bang ya jadi disini dipasang balon kalau dia mau ganti selang seketika dipoto dikirimlah ke abangnya nah abangnya cerita ini versinya ada sosok gede besar yang mau ngambil dia nih bang si pak Jarwo ini iya ada yang mau ngambil pak Jarwo ini cuman kan gak bisa keadaannya dia nih udah sehat alhamdulillahnya dia pulang kampung terus sehat nah tinggal saya nih yang disitu yang kerja disitu orang Jawa cuman saya sama dia bang yang mau ke saya emang sih pertama bayinya bukan main bang logikanya aja bang saya kerja dua bulan disitu mau dibeliin motor sama si bos yang lama-lama aja belum dapat apa-apa jadi menurut penuturannya beliau nih bang setelah nunjukin fotonya itu di belakangnya ada sosok gede besar itu mau ngambil dia berhubung itu gak bisa mungkin ke saya jatuhnya bang karena orang yang paling nurut disitu ya antaranya pak Jarwo ini sama saya padahal pak Jarwo ini dari pertama nol dari ngerintis sampai besar begitu sedangkan saya masuk mungkin keadaan udah 50% perusahaan itu berkembang berhubung saya sampai mau dibeliin motor saya sempat mau dibeliin motor coba kamu telpon sekarang dealer berapa waktu itu motor Jupiter Remake itu bang harga case 14.800.000 itu mau dibayar case tapi berhubung keadaannya temen saya pak Jarwo ini adanya di rumah sakit alhamdulillah ya uangnya itu buat bayar biaya rumah sakit itu bang itu yang versi versi-versi itu juga saya sampai-sampaiin lagi ke bapak angkat saya nah terus kembali sama yang temen-temen saya begitu saya udah lama nggak balik ke fabrik itu di belakang saya kata dia bang jadi dia mau nyapa saya cuman mereka takut karena di belakang saya itu ada 4 orang ya ya itu tadi mungkin yang dimimpi tadi itu bang soalnya bapak saya itu pak bapak angkat saya bilang yang putih putih apa namanya ada putih bersih itu ya mungkin kalau saya pikir mungkin bantuan dari bapak angkat saya juga setelah itu dibantu doa mungkin jadi ada yang mau ngambil saya cuman dia bersinar terus gak jadi dia bersinar terus gak jadi begitu bang nah temen saya bilang gue gak berani gak berani gak deketin yang sampai yang temen saya kita kan patah bertiga bang yang dua itu gak berani nanya ke saya itu saya tuh kayak udah gelap aja gitu muka saya tuh gelap jadi dilihat orang tuh kayaknya gimana gitu saya muka biasa aja cuman perasaan jadi kayak orang yang belagu gitu loh dateng jadi yang dua orang ini gak mau deketin lu gak gara itu iya ngeliat saya kayak itu cerita pas seudah saya keluar jadi setelah saya saya keluar disitu itu pada ngikut semua bang pada keluar pada keluar iya saya gak gak ngajak dia ya maksudnya gak menggiring dayul keluar enggak itu emang kemauan dia bang bolang keluar resign dia ikut resign juga ikut resign seminggu setelah saya resign oke karena pada waktu itu ada kejadian yang gak bisa saya ceritakan itu sangat patal banget emang sudah sampai ya amit-amit lah saya ingat sampai cacat itu ya ya pada akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama bapak yang selalu yang selalu saya ingat dimanapun kamu kerja pasti ada hal seperti itu tinggal hati kita gimana caranya membawa biar kita selalu dalam keselamatan apa sholat bilangnya begitu oh iya pak makasih terus sekarang mau kerja di mana gak tau udah pak saya gak akan kerja dulu mungkin di sirat itu selama 3 tahun saya ngerasain kaki saya gak jelas banget rasanya iya sampai retak gitu ya sampai retak itu pun di pabrik di gudang itu emang saya gak bisa ngeliat apa-apa bang cuman rasanya itu setiap saya masuk kayaknya banyak banget yang gimana sih bang ngisengin kayak aura-aura gitu iya bahkan saya pernah sholat kan dia ada 3 lantai bang kalau dia sempat nge-gap saya saya lagi ngaji di mobil kali-kali mas tuh ngaji di atas di lantai 3 saya sholat ya maaf biasa dan di hari berikutnya sholat sendiri itu ya mungkin abang pernah ngalamin ya kita walad dolin di belakang kayaknya ada yang nyaut banyak kayak nyambut yang ngikut itu sholat belum beres saya keluar saya belum beres saya keluar saya gak ngaji saya gak jadi mobil lagi ternyata emang begitu saya galeriterasi saya ngobrol sama yang tadi bilang waduh kamu kecelakaan itu baru bilang setelah saya resen saya kan berteman di instagram saya cerita mas 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 Eko ini mas begini alhamdulillah aja lu masih selamat katanya teman saya itu bilang karena pada dasarnya ini mas Eko ini dia teman seperjuangannya bu saya bang dari kecil dari pertama merintis itu dia tau seluk beluknya dia tau makanya yang saya bikin alhamdulillahnya nyampi sekarang ya masih sehat aja bang alhamdulillah ya bang alhamdulillah gak ada kejadian maksudnya kalau nyampi tumbuh lagi amit-amit lah bang saya juga gak pengen juga cuman ya untuk sosok yang selalu ngingetin itu ya mungkin kiriman bapak saya juga itu tadi bang bapak angkat saya jadi ini suasana lagi kurang kondusif mungkin cukup sekian kali ya uang bolong ya ntar lu tahan dulu ya bang siap oke tutup aja kali ya udah ya tutup aja oke sob mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horror yang dialami sama bang bolong ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya karena setiap pekerjaan selalu melibukkan resiko dan masing-masing dari kita sendiri nih bagaimana caranya kita menyikapinya yang penting jangan lupa ibadah baca doa dan selawat dan ingat kepada Tuhan kita jadi dimana kita berada jangan lupa etika dan adab yang harus dijaga oke sampai jumpa di selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah bang makasih ya bang maaf ya bang dadah selamat menikmati